Hari ini ada tugas project best learning ya dimana di video-video itu menjelaskan tentang ada produk industri yaitu baju kita. Baju kita itu adalah hasil kegiatan ekonomi atau kegiatan industri. Kemudian kegiatan industri tadi produknya pakaian, pakaian kemudian didistribusikan kepada masyarakat. Nah setelah sampai di masyarakat bajunya dipakai kemudian baju itu lama-kelamaan tidak lagi bisa dipakai alias usang maka dia berubah menjadi sampah. Jadi dari tanah diambil misalnya misalnya baju-baju apa kartun ya kartun kartun itu asalnya dari tanah. Kenapa dari tanah? Karena kartun itu anginya di tanah. Tumbuh di tanah. Nah kartun diambil kemudian dijadikan benang, benang jadikan kain, kain jadikan baju melalui proses-proses industri. Kemudian setelah terpakai ya usang dan tidak terpakai lagi, tidak bisa di-recycling lagi sehingga akhirnya menjadi sampah. Ya sampah aja, kemudian tertubur di dalam tanah. Nah bisa Anda bayangkan semua produk industri. Produk industri apapun, mobil. Mobil itu asalnya dari tanah. Yaitu misalnya ban, ban-nya dari karet, karetnya dari tanah. Oh mobil ada terbuat dari busi. Besinya juga dari tanah. Ya, jadi semua kemudian-kemudian jadi mobil ada plastik di dalamnya. Misalnya ada plastik. Nah plastik itu juga diambil dari tanah, yaitu ekstrak dari minyak, minyak fosil. Fosil full. Setelah dipakai, mobilnya usang. Setelah mobilnya usang, mau gue tidak bisa lagi dipakai, maka dia menjadi sampah. Kembali ke tanah. Apapun jenis industri. Jadi di dalam video itu menjelaskan satu konteks, segera pakaian. Ya, pakaian yang dihasilkan oleh industri. Nah nanti anda secara berkelompok, kelompoknya itu antara 4 sampai dengan 5. Melakukan riset. Risetnya riset sederhana saja. Dijadikan sebagai proyek. Nah, pemahaman proyek. Proyek itu adalah kegiatan yang berbatas waktu. Jadi tidak ada proyek yang itu yang seumur hidup, proyek tidak ada. Ya, proyek pembangunan apa saja, itu berbatas waktu. Ada waktu mulai, dan ada waktu akhir. Ya, selesai proyek. Sudah selesai. Misalnya proyek pembangunan jalan tol. Setelah tidak lagi dilakukan pembangunan jalan tol, sudah dioperasionalkan, maka proyeknya sudah selesai. Jadi semua apapun yang diperlihatkan dalam proyek itu ada batas waktunya. Nah, secara berkelompok, anda nanti kaitkan dengan bidang anda adalah kesehatan masyarakat. Produk industri apa saja yang nantinya akan berkontribusi, memberikan dampak pada kesehatan masyarakat. Seperti contoh, industri di video tadi. Video tadi tentang industri tekstil yang digambarkan sebagai gunung yang tersembunyi. Ya, polutan yang tersembunyi. Nah, contoh ada sesuatu industri yang sekarang yang kita pergunakan, yaitu IT ya, IT, teknologi IT. Jadi, industri, information, and technology. Seperti WA, ya, WA atau SMS. Saya kirim WA atau Fawas tadi. Atau sebaliknya Fawas kirim WA ke saya. Kemudian, Fawas mengirimkan buku ke saya dalam bentuk elektronik. Kan dipindahkan dari WA ke saya. Kemudian melalui awang-awang atau yang istilahnya apa, maya ya. Nah, setelah sampai ke saya, lalu apa? Tersimpan dari mana sekarang ada cloud namanya. Cloud itu di awan. Nah, pertanyaannya nanti, itu akan menjadi sampah atau apa? Nah, ini sampai sekarang belum ada penelitian. Ya, oke lah. Kalau Anda bisa meneliti itu, ya bagus. Apa dampak daripada sistem informasi sekarang? Bisa Anda bayangkan juga, contoh konkretnya adalah industri, apa, industri yang menghubungkan kita dengan internet, dengan dunia luar. Jadi, kita berkomunikasi dengan orang Amerika, katakanlah ya. Itu pasti menggunakan satelit. Satelit yang menerima dan memancarkan informasi. Nah, satelit itu adalah, ya, semacam alat atau teknologi atau mesin yang letaknya di atmosfer, di luar orbit bumi. Nah, bisa bayangkan di Indonesia saja sudah, palapanya sudah berapa? Palapa B12 atau apa? Kalau dulu, tahun 70-an ada namanya Apollo, Apollo 11, yang berhasil mendarat di bulan. Nah, sekarang letaknya bukan di bulan, tapi di awang-awang, di dunia maya. Itu semacam pesawat ulang-alik, ya. Pesawat mengantarkan teknologi ke luar angkasa sana, kemudian ditinggal. Nah, itu kan ada batas usianya. Sama seperti mobil, mobil berapa usianya? 50 tahun, apa 60 tahun, atau 100 tahun. Nah, sudah berapa tahun, pasti jadi sampah. Nah, itu nggak ada yang ngambil-ngambil jeput di awal-awang sana. Dibayarkan saja. Nah, apakah nanti suatu ketika dia bertabrakan, kemudian masuk portifumi, jatuh. Dan kalau itu jatuh-jatuhnya adalah di rumah kita, ya sudah, hancur rumah kita. Terlalu dampak negatif dari sebuah industri. Jadi, apapun yang dibuat, yang dilakukan oleh sebuah industri, maka dia menimbulkan sampah. Menimbulkan sampah, itu adalah tanpa masalah. Contoh lain adalah industri rumah sakit. Industri rumah sakit, rumah sakit itu kan pelayanan. Yang dijual adalah jasa selain obat-obatan. Apakah dia menghasilkan mimbah? Ya. Nah, itu adalah industri rumah sakit. Apa sampah-sampahnya? Bisa Anda kritis sendiri? Bayangkan kalau kita ke rumah sakit satu tahun sekali. Nah, di rumah sakit itu apa yang disampah? Kemudian sampahnya itu diatakan. Dan diketahui bahwa sampah yang ada di rumah sakit itu tergolong infeksius. Ya. Dan dikategorikan sebagai limbah berbahaya dan beracun atau B3. Itu saja orang sudah sulit memandangkannya. Apalagi tambah dengan pandemi sekarang. Kalian kabut, orang mengorola misalnya bekas master. ya. Ya. industri apapun itu pasti menghasilkan limbah. Dan limbahnya itu akan membahayakan lingkungan. Dan selanjutnya nanti yang menerima adalah dampak negatif kesehatan masyarakat. Itu. Jadi, Anda tidak perlu mengkaji apa teknologi apa yang dipakai atau bagaimana itu bisa dibuat. Tapi yang jelas adalah industri apapun yang yang akan jadikan sebagai proyek ya. Yang digunakan sebagai dasar untuk pembelajaran. Nah, itulah yang nanti apa namanya itulah tugas besar bagi Anda berkelompok nanti kelompoknya itu tasah ditilih sendiri. Ya. Jadi, Anda berkumpul 4 sampai 5 orang. Ya. 4 sampai 5 orang. Boleh 1 kelas, boleh antar kelas. Kalau misalnya 1 kelas ini 35 ampamah ya. 35 berarti ada 7 kelompok. Dan barangkali Anda tidak kebahagiaan dari kelompok. Terus Anda hanya bisa melaksanakan 3 orang. Boleh silahkan. Ya. Maksimum 6 orang. Eh, 5 orang. Maksimum. Kalau Anda tidak punya teman dan lain sebagainya, ya berbaik-baiklah dengan teman lainnya untuk bisa membuat kelompok. Ya. Ya. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya lanjutkan. Ini kayaknya pelajaran-pelajaran gak bisa saya jelaskan hari ini. Hanya menjelaskan proyek base-nya aja ya. Jadi gini, apa namanya, instruksi-instruksinya itu masih dalam instruksi untuk mahasiswa teknik. Tapi pertanyaannya sama, pertanyaannya sama. Jadi saya screenshot saja. Bisa, bisa baca? Bisa dibaca ya? Jadi proyek base learning, tugas utama proyek adalah mahasiswa secara berkelompok, 4-5 orang itu melakukan asesmen, asesmen itu adalah penilaian atau perkiraan terhadap produk-produk industri yang potensial yang menjadi sampah. Contohnya tadi, di video tadi, videonya adalah sampah baju. Bisa juga Anda meneliti misalnya sampah softex. Ya, berapa konsumsi softex yang Anda bisa menghitung sendiri. Dulu tahun 98, mungkin Anda belum berubah ya. Saya juga meneliti tentang softex. Softex itu bahasa Inggrisnya adalah tampon. Tampon itu dipakai untuk sebagai alat hygiene ya. Hygiene yang dipakai oleh wanita biasanya. Wanita, kemudian sekarang berkembang ke ini, apa namanya, pampers. Jadi sebelum pampers itu, sebetulnya yang pertama sekali itu adalah softex namanya softex. Softex itu nama merek ya. Tapi softex yang sekarang, atau bahasa Inggrisnya adalah pembalut. Pembalut wanita. Jadi yang memakai wanita. Kalau sekarang ditambah dengan pampers. Nah, pampers itu yang memakai adalah bayi. Ya, bayi bahkan sampai orang tua, nenek-nenek, kakek-kakek. Jadi tidak lagi perempuan. Jadi laki-laki perempuan yang menggunakan pampers. Masuk softex. Nah, pampers pembalut itu adalah hasil produksi industri. Industri membuat pampers. Nah, pampers itu berapa kali dipakai? Lebih sering dipakainya adalah satu kali. Kalau misalnya lembah yang dia terima. Misalnya BAB Balita. Itu kadang-kadang tidak sempat dicuci bersih. Kemudian dibuang. Dibuang langsung. Termasuk juga pembalut wanita. Kemudian tidak dicuci. Langsung dibuang. Jadi industri mengambil bahan bakunya adalah dari tanah. Jadi sumber daya alamnya adalah hatun, memak. Atau barangkali ada material sintetis dan lain sebagainya. Nah, kegiatan industri pampers tadi. Berapa kebutuhan seluruh Indonesia. Berapa kebutuhan seluruh dunia. Itu bisa dibambarkan. Di tahun 1998 saya melakukan penelitian. Untuk pembalut wanita saja. Pembalut wanita saja. Itu stadion utama Senayan itu penuh dengan pembalut wanita. Jika ditumpuk satu tahun, gedung utama Stadion Utama Senayan itu yang kapasitasnya ada 10.000 orang. Itu baru orang ya. Nah, ini bumbung-bumbung tinggi di dalamnya itu sampah-sampah membalut. Tahun 1998 itu satu tahun dikumpulkan. Jika dikumpulkan, diasumsikan, dikumpulkan seluruh soft tech yang tidak terpakai lagi. Karena biasanya soft tech sekali pakai buang. Nah, sekarang juga masih soft tech itu sekali buang. Kalau dulu masih ada orang pakai soft tech itu dipakai, kemudian dicuci, kemudian dipakai ulang. Nah, kalau sekarang praktis dibuang. Demikian juga penelitian. Nah, itu menggunung salah satu contoh industri yang menimbulkan masalah besar. Nah, lalu Anda selaku mahasiswa kesehatan masyarakat apa yang perlu dikaji? Ya, dampaknya. Dan bagaimana mengatasinya? Yaitu memberikan literasi pengetahuan kepada masyarakat supaya menghemat penggunaan PEMPAS tadi. Jadi, jangan beranggapan bahwa produk industri itu semua dipakai karena mentang-mentang kita punya uang, dibeli saja. Tapi, kita lupa berpikir, memikirkan setelah di uang kemana. Ya. Nah, itu akan menjadi masalah di kemudian hari. Nah, bentuk proyeknya terserah Anda pilih apa saja. Ya, pilih apa saja. Apakah mau PEMPAS boleh, mau tekstil lagi boleh. Oke, tapi Anda harus bisa menghitung. Ya, proyek itu menghitung, direncanakan kapan dilaksanakan, dan bagaimana metodologi, metode yang digunakan. Kemudian selanjutnya Anda buat sebuah laporan. Nah, laporan itu nanti akan saya jelaskan lebih lanjut, ya. Jadi, yang penting Anda buat kelompok dulu, 4-5 orang. Kemudian, Anda pilih salah satu produk apa saja. Produk, apakah produk plastik, atau produk kaca barangkali, atau besi terserah. Kemudian, yang kedua adalah mahasiswa menentukan atau menetapkan pertanyaan mendasar tentang produk terkait dengan proyek. Jadi, proyek tadi, pertanyaan-pertanyaannya apa? Nah, pertanyaannya adalah menyangkut masalah yang ditimbulkan oleh kegiatan tersebut. Nah, utamakan masalahnya adalah masalah kesehatan lingkungan, dan atau kesehatan masyarakat. Kalau kesehatan lingkungan berarti kesehatan udara, kesehatan air, dan kesehatan tanah. Jadi, tiga itu. Karena kalau kesehatan tanah itu dilihat dari jumlah dan kualitas sampah. Kalau kualitas air juga demikian, kualitas limbah dan sampah yang ada di air. Kemudian, kualitas udara, yaitu dari pencemaran asap, pembakaran, pembakaran, pembakaran apa saja. Atau orang membuat soft tax juga, industri kan membakar, pasti membakar bahan bakar. Ya. Nah, pada saat membakar bahan bakar tadi, timbul polutan. Itu yang mencemari udara. Oh, bagaimana kalau industri itu menggunakan bahan bakarnya adalah listrik? Oke, listrik. Lalu ditanya listriknya dari mana? Dari PLN. Dari PLN dari mana? Dari PLTU. PLTU apa yang dia bakar? Oh, batu-bara. Berarti pencemarannya di situ. Tapi tetap berkontribusi memberikan pencemaran pada lingkungan kita. Jadi, dampak pencemaran udara terhadap kesehatan itu apa? Atau terhadap air apa? Atau terhadap tanah apa? Atau Anda mau kaji ketiga-tiganya? Silahkan. Kemudian, di tanah ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, ada manusia. Nah, apakah terhadap manusia atau terhadap tumbuh-tumbuhan? Ya, terhadap pertanian, atau terhadap hewan, kehidupan hewan, dan lain sebagainya. Jadi, yang kedua, mahasiswa mengetahui proyek, mengetahui pertanyaan, mengesah terkait proyek. Kemudian, yang ketiga adalah mahasiswa mendesain. Ya, mendesain atau merancang rencana proyek. Kemudian, menyusun jadual, jadual pengerjaan proyek tadi. Kemudian, melaksanakan proyek. Dalam hal ini, mahasiswa mengumpulkan data dan informasi. Sedangkan dosen, atau saya, dengan Bu Naila, tugasnya adalah memonitor kegiatan Anda. Oke, kalau misalnya mahasiswa mengumpulkan data, data atau informasi apa? Ya, contohnya di dalam video tadi adalah tekstil tadi. Tekstil, konsumernya ada berapa? Yang jelas di bumi ini ada 7,5 miliar manusia. Nah, kalau misalnya setiap manusia itu memakai, kan tidak hanya baju saja ya. Ada kain spray, kain sarung, alas kaki yang terbuat dari tekstil. Nah, itu setiap tahun rata-rata dikonsumsi berapa? Kalau saya tidak salah, saat ini dunia-dunia-dunia ya, itu bisa mencapai 2-3 kg. 2-3 kg tekstil per tahun, per orang. Nah, kalau 3 kg, katakanlah 3 kg. 3 kg x 7,5 atau berapa? Nah, kalau Anda asumsikan seluruh pakaian bekas yang ada di dunia ditumpuk menjadi satu, nah itu menjadi gunung. Nah, itu yang digambarkan dalam video tadi. Ya, video tentang proyek yang akan dilakukan. Nah, keempat adalah mahasiswa menguji hasil pelaksanaan proyek. Yaitu penelaran, akhirnya melakukan analisis. Analisis, ya, analisis itu dituangkan dalam bentuk hitungan-hitungan atau perkiraan-perkiraan. Perkiraan apa? Ya, perkiraan dampak. Dampaknya terhadap manusia. Dalam sifatnya, datanya kualitatif atau kuantitatif. Terserah, boleh saja. Jadi, perkiraannya sifatnya kuantitatif. Kalau kuantitatif berarti ada satuan-satuan angka, ya. Tapi kalau kualitatif, misalnya, satuannya adalah yang sifat kualitatif. Itu misalnya, sanitasi lingkungan buruk. Nah, buruk itu kan tidak ada nilainya. Jadi, sifatnya kualitatif. Buruk menurut saya, buruk menurut Anda, menurut mahasiswa, Nah, itu tidak sama. Itu adalah kualitatif. Kemudian, yang kelima adalah membuat laporan. Buat laporan. Kemudian, membuat PPT cukup hanya 5 sampai 8 halaman. Ya, tidak banyak. Nanti dipresentasikan. Nah, presentasikannya di mana? Presentasikannya adalah di dalam kelompok Anda sendiri. Atau, dipresentasikan di antara kelompok, antar kelas. Nah, kemudian itu nanti dibuat apa semacam, apa ya? Sidang yang direkam melalui cloud, yang disimpan di cloud. Kemudian, nanti hasilnya disampaikan ke list. Nah, yang terakhir adalah dosen dan mahasiswa mengavaluasi pengalaman. Jadi, dosen sendiri mengavaluasi kegiatan Anda, dan mahasiswa juga mengevaluasi kegiatan yang dia lakukan. Berdasarkan pengalamannya, kemudian mengeluarkan pendapat di pembahasannya dalam bentuk refleksi. Refleksi apa yang Anda dapatkan dari kegiatan project based learning tadi. Nah, tentunya diharapkan refleksinya adalah refleksi di bidang kesehatan masyarakat. Syukur-syukur Anda tahu solusi bagaimana seharusnya industri. Jadi, bisa berpikirnya dari depan ke belakang atau dari belakang ke depan. Nah, dari belakang itu misalnya adalah input. Jadi, bahan baku yang digunakan apa, lalu prosesnya seperti apa, kemudian produknya seperti apa. Kalau produknya nanti jadi sampah, lalu kalau cepat menjadi sampah, apa yang harus dilakukan dalam proses ini? Apa yang harus dilakukan dalam proses sebelum dibuat atau material yang dipergunakan? Jadi, Anda bebas menentukan dari mana saja penyelesaiannya. Nah, setelah nanti Anda mau nonton video, ya. Nah, videonya itu isinya adalah tentang asesmen gunung pakaian bekas, ya. Itu di Nairobi, Nairobi, Kenya. Nairobi, Kenya itu ada di Afrika, ya. Afrika Selatan. Nah, judul videonya adalah Textile Mountain, The Hidden Burden of Our Fashion Week. Jadi, limbah pakaian kita yang tersembunyi, ya. Seperti gunung, jadi gunung, gunung tekstil yang tersembunyi, ya. Nah, gunung itu adalah gunung pakaian. Kalau Anda meneliti nanti misalnya softex, berarti gunung softex. Atau gunung, apa namanya, tempers, dan sebagainya. Kemudian dijelaskan bahwa peneliti nanti adalah Anda, kalau di video tadi, penelitinya adalah Kate Friunia, Roger Sun, dan kemudian videonya di-edit oleh Filipe Lopez. Nah, setelah Anda menonton video tersebut, manfaat tugas manusia membuat proyek, yaitu 4-5 orang berkumpul, bekerja bersama, melakukan asesmen terhadap produk industri yang potensial menjadi sampah. Nah, industri itu tidak selalu pabrik, ya. Anda bisa mengkajinya, katakanlah, di tingkat kelurahan, Pak. Tingkat kelurahan itu rumah sakit atau posyandu, ya. Tingkat kelurahan. Sekarang, pelayanan kesehatan itu tingkat kelurahan apa? Puskesmas, ya. Iya, Pak. Puskesmas, bisa Anda lakukan itu sebagai proyek. Nah, proyek apa saja di Puskesmas? Puskesmas itu adalah institusi. Institusi yang memberikan pelayanan. Berarti, dia adalah industri jasa. Jadi, Puskesmas itu adalah industri jasa. Lalu, industri jasa itu yang dirasakan masyarakat adalah manfaatnya, kan. Manfaat, pelayanan kesehatan. Nah, sekarang Anda jangan lihat baiknya saja, tapi yang Anda lihat adalah buruknya di kemudian hari. Apa buruknya di kemudian hari, yaitu, apa yang akan menjadi gunung besar atau katakanlah gunung es yang muncul di kemudian hari yang sulit dikendalikan. Dan itu akan menjadi masalah bagi kehidupan masyarakat, kesehatan masyarakat, ataupun kesehatan lingkungan. Nah, itu proyeknya tingkat, apa namanya, tingkat keluaran, tingkat desa. Ya, silakan. Tidak masalah. Yang penting, Anda melakukan assessment terhadap proyek itu. Nah, proyek itu bisa dilakukan berapa lama? Kalau misalnya di Puskesmas, bisa dikerjakan tiga hari? Ya, silakan tiga hari. Tapi Anda detail tentang apa yang akan mengancam kehidupan manusia nanti, masyarakat di sekitar itu, di kemudian hari. Nah, disitulah intinya sebetulnya pembangunan berkelanjutan. Jadi, membangun saat ini tidak hanya di pikiran untuk kita sendiri, tapi kita juga memiliki kualitas kehidupan bagi anak-anak cucu kita di kemudian hari. Jadi, Anda assessment, lakukan penilaian atau perkiraan, kegiatan Puskesmas itu di kemudian hari bisa menimbulkan masalah bagi kehidupan masyarakat. Nah, bisa juga bagi kehidupan makhluk lain, hewan, atau tumbuh-tumbuhan, silakan. Yang penting, Anda bisa mengkaji di bidang kesehatannya. Kalau kesehatannya lingkungan, ya kesehatan air. Airnya sehat enggak? Udaranya sehat enggak? Tanahnya sehat? Nah, tanah sehat tidaknya itu diukur dari jumlah sampah. Sampah yang tidak terkeluah. Ya. Oke. Banyak sekali persoalan yang bisa dijadikan proyek. Ya, proyek. Kemudian Anda carikan solusinya. Nah, itulah yang menjadi project-based learning. Ya. Nah, metode pembelajaran proyek-based learning ini, proyek PJBL namanya, ya. Metode pembelajaran menggunakan proyek kegiatan sebagai media, berserta didik melakukan eksplorasi. Jadi, nanti Anda melakukan eksplorasi. Kemudian, melakukan penilaian dan interpretasi serta sintesi data ataupun informasi. Sehingga menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Jadi, kalau Anda melakukan asesmen terhadap soft tech tadi, ya Anda paham bahwa di dalam kehidupan ini, segala satu, dipergunakan masyarakat, itu akan menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat. Kedua, metode belajar yang digunakan adalah masalah sebagai langkah awal. Jadi, proyek ini harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, tidak ada proyek. Tidak perlu ada proyek. Nah, di dalam proyek itu sendiri akan menimbulkan masalah di kemudian lain. Nah, itulah yang nanti akan Anda tumpulkan datanya. Mulai dari awal, dalam mengumpulkan dasar, mengintegrasikan pengetahuan baru, berdasarkan pengalaman dalam beraktifitas secara nyata. Jadi, mungkin ada ide bagi Anda, sekarang masih menggunakan soft tech. Nah, suatu kemudian nanti, apa pengganti soft tech? Nah, berangkali Anda punya ide cemerlang, nah itu bisa diangkat menjadi sesuatu pengetahuan baru yang Anda hasilkan sendiri. Untuk kemudian nanti bisa dijual, dipatenkan, dan dibaktikan ke masyarakat untuk kemaslahatan umat manusia. Nah, dosen di sini, fungsinya, tugasnya adalah sebagai pendampik, kemudian menjadi motivator yang memberikan semangat kepada Anda, dan sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas. Nah, fasilitasnya apa? Fasilitasnya adalah saya memberikan berbagai alternatif atau kajian dari proyek yang akan Anda lakukan. Baik, sampai di sini. Ada yang kurang paham? Silahkan. Atau sudah paham semua? Silahkan. Silahkan. Nanti proyeknya itu dilaporkan ke leads ya. Ke leads. Disampaikan datanya, hasil riset Anda atau pengajaan proyek. Kalau penulisannya, ada penulisannya itu di, apa namanya, ada, ada lima ya. Jadi, jadi laporan kegiatan proyek itu nanti ditulis. Pertama berisi pendahuluan ya. Pendahuluan itu menjelaskan permasalahan, permasalahan yang akan diungkap, ya, atau diperkirakan muncul pada objek yang dijadikan proyek. Kemudian, maksudnya apa, tujuannya apa, dan target proyek itu apa. Nah, tentunya tujuan dan target proyeknya itu adalah diharapkan sesuai dengan disiplin ilmu Anda sebagai calon sarjana kesehatan masyarakat. Jadi, nanti targetnya itu jangan targetnya adalah di luar konteks itu, konteks kesehatan masyarakat. Tapi, kalau misalnya Anda bisa menciptakan satu teknologi, tapi teknologinya juga harus terkait dengan kesehatan masyarakat. Ya. Nah, bagian yang kedua, Anda sampaikan fakta. Fakta-fakta, fakta-fakta itu adalah Anda sampaikan kalau di video tadi, faktanya ada kain yang menjadi sampah. Nah, sampahnya itu berapa banyak? Anda assessment lagi kualitasnya. Jika tertumpuk sekian lama mengakibatkan apa, atau diasumsikan itu ditumpuk secara bersamaan di satu tempat, atau berangkali orang biasanya membuangnya ke laut. Nah, di laut apa yang terjadi? Jadi, fakta-fakta itulah yang Anda lakukan assessment, kumpulkan, dan ungkapkan. dan fakta-fakta itu akan bisa menjadi masalah atau atau berangkali fakta masalah itu sendiri, ini masalah. Misalnya, sampah di laut. Nah, ini kan fakta. Nah, bagaimana sampah di laut itu bisa, sampah kita bisa ke laut? Nah, Anda bisa membuat asumsi perkiraan kok bisa sampai di laut? Misalnya, masker-masker dibuat sampah, kemudian dari hujan, hujan, banjir, banjir, kemudian mengapung lah masker tadi, karena masker itu lebih banyak bahan. Sifatnya plastik, pasti tadi mengalir ke selokan-selokan maupun mengalir ke sungai. Sungai bermuara ke laut, maka jatuh lagi laut. Kan gampang. Lalu, kenapa ada botol-botol aqua misalnya ada di laut? bukan berarti orang di atas kapal membuang sampah di laut, enggak. Bisa saja dari rumah kita, kita buang ke tempat sampah, kemudian tempat sampah terjadi banjir, atau berangkali sampahnya diangkut oleh petugas sampah, sampai di tempat sampah, dia hanyut, masuk ke saluran air, saluran air terbawa ke sungai, sungai pasti bermuara ke pinggir laut. Pinggir laut masuk ke tengah laut. Jadi, fakta itu yang Anda ceritakan. Nah, fakta-fakta-fakta itu sebaiknya Anda gunakan gambar, foto. Nah, foto itu kan banyak di internet. Foto apapun yang Anda cari di internet itu tidak ada. Sebagai bayangan. Nah, kemudian dijelaskan juga metode. Metode Anda melakukan proyek itu. Metodenya survei atau apa, literatur, atau cukup surveinya melalui internet. Boleh, atau kebetulan Anda habis jalan-jalan ke pasar. Dan di pasar Anda menemukan ini sampah, di foto orang atau perilaku orang buat sampah baik tanya sampah mau gunung. bisa dijelaskan aja metodenya. Kemudian analisis, nah Anda analisis fakta tadi. Ini analisis, analisis jika misalnya jumlah penggunaan soptek sekian akan menghabiskan sumber daya alam sekian, sumber daya alam itu minyak bumi, minyak bumi itu tumbuhnya ribuan tahun, soptek itu terpakainya hanya 3 jam atau 6 jam atau ketengah 1 hari ya. 12 jam. Nah, 12 jam jadi sampah. Kan nggak mungkin lagi orang mendaur ulang soptek. Nah, itu menjadi salah-salah. Sumber bahan bakunya diambilnya baru tumbuh ribuan tahun, plastik. kemudian begitu kita pakai sebagai soptek manfaatnya hanya 12 jam. Dan itu adalah hasil kegiatan industri. Itu industri yang memproduksi soptek. Syukur-syukur nanti suatu ketika Anda nggak perlu lagi pakai soptek. Nah, berarti Anda menemukan sesuatu. Atau barangkali materialnya diganti. Seperti waktu penelitian saya, materialnya itu soptek itu jangan menggunakan material sintetis yang dipakai sekarang. Ada yang menggunakan gel dalamnya. Gunakan debok pisang atau gunakan material dari sampah. Sampah misalnya jerami. Jerami itu dijadikan tokong, kemudian processing, jadikan kayak semacam kartun itu. Nah, kartun itu kan bisa menyerap. Menyerap air, menyerap darah, dan lain sebagainya. Dan itu terurai. Tidak seperti soptek sekarang. Ya. Nah, syukur-syukur Anda menemukan sesuatu. Nah, kalau Anda menemukan sesuatu, silakan itu dimanfaatkan menjadi sebuah inovasi hasil riset Anda sendiri. untuk dipatenkan atau untuk dituliskan di jurnal internasional, ya silakan. Karena itu milik Anda, hasil pengalaman Anda, ya, proyek melalui kuliah analisis kualitas lingkungan. Jadi, konteknya adalah analisis kualitas lingkungan. Oke, setelah analisis, kemudian apa solusinya. Nah, solusi soptek tadi, jangan pakai ini, tapi isinya diganti dengan bahan dasarnya adalah vegetasi atau sisa-sisa makanan apa yang bisa didarulang jadikan bahan baku. Nah, lalu buat kesimpulan dan saat. Nah, nanti berarti ada dua dokumen ya yang Anda sedikan. Pertama adalah dokumen laporan kegiatan proyek. Isinya berapa halaman, Pak? Bebas. Saya menyarankan laporan kegiatan proyek itu jangan terlalu tebal-tebal. Ya, mungkin maksimum adalah 10 halaman. A4, ya, ukuran A4. Maksimum itu dalam bentuk word, ya, 10 halaman. Kemudian PPT maksimum 8 halaman. Nah, itu diisi aja gambar-gambar web penuh itu. Ya, gambar tentang fakta. Fakta-fakta yang terjadi di dalam panah. Oke, silahkan bertanya tentang proyek. Jadi, pelajaran hari ini tidak perlu saya sampaikan karena waktunya tadi saya terlambat 15 menit kemudian mati apa tadi mati kira-kira 7 menit sudah 22 menit hilang. Oke. Wow, nanti Anda bisa mengkaji misalnya saya kirim SMS ke Anda atau mengirim WA ke Anda. Lalu WA-nya itu kemana? Apa tidak menjadi ada semacam setan yang berlari dari tempat saya ke tempat Anda ke HP-nya. Lalu misalnya saya kirim WA ke Fawas. Saya kirim Fawas, hari ini kita kuliah jam sampai ke Fawas. Waktunya kurang dari 1 detik kemudian oke Pak, kita kuliah jam 16. Kembali lagi. Nah, itu kan ada. coba Anda bayangkan satu orang ke orang lain sedunia itu berapa kali itu ada yang kirim WA, ada yang kirim foto, ada yang kirim film, sekarang banyak TikTok dan sebagainya. Nah, itu simpansi itu energi di awang-awang kita. Nah, dampaknya belum ada yang mempelajari kira-kira apa dampaknya. samalah seperti sampah satelit. Nah, sekarang saya ngerti, sampah satelit itu nggak tahu siapa yang ambil sampah di awang-awang tanah. Nggak ada yang ambil sampah di sampah. Nah, kalau sampah tadi misalnya menyinggung lapisan atmosfer yang masuk ke orbit bumi, nah, berarti kan dia jatuh. Kalau sekarang dia di atas itu yang ada di awang-awang, ya, atau barangkali mereka terjadi tabrakan di atas awang-awang apa, meledak, kemudian meledak, jatuh ke bumi, dampaknya apa, kita nggak tahu. Oke, Askiah mau bertanya, silahkan. Ya, baik Pak, terima kasih atas suhak punya. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, Pak, nama saya Askiah, saya dari kelas 3A, izin bertanya, Pak, untuk tugas project learning ini, kira-kira deadline-nya itu kapan ya, Pak? Terima kasih, Pak. Deadline-nya itu terakhir adalah yang sudah harus dilaporkan dalam bentuk word tadi, 10 halaman maksimumnya, kemudian PowerPoint maksimum 8 halaman yang sebelumnya Anda sudah diskusikan di antara kelompok atau di dalam kelompok sendiri. Untuk dikumpulkan tugasnya itu kapan ya, Pak? Ya, minggu ke-13. Sekarang kan minggu ke-3. Ya, sekarang minggu ke-3, nanti pengumpulannya dalam minggu ke-13 atau bukan minggu ke-13, minggunya dikurangin mites dan UAS. Semua pertemuan kan 16 ya, 16 kali, 16 minggu. Perkulian dari 100 meter 16 minggu. Dua minggunya dipergunakan untuk UTS dan UAS. Sehingga pertemuan yang sesungguhnya itu hanya sebanyak 14. Oke, 14. Nah, di minggu ke-13, ya, minggu ke-13, dalam tatap muka, maka itu sudah harus di, sudah harus dilaporkan ke lead. Dan itu sudah Anda buat, apa namanya, lakukan diskusi bersama. Ya, dan diskusinya itu dibuat berita acara, kemudian berita acaranya itu dimasukkan di dalam laporannya itu sendiri. nah, di laporannya itu sendiri dalam bentuk apa? Ya, link-link saja. Yang ini, rekamannya adalah link-link ini, gitu. Ingat, sekarang Anda itu berada di dunia tanpa materi. Ya, jadi kehidupan kita sekarang berada pada kehidupan dematerialisasi. Semua material sudah dikurangi atau diadakan. contohnya, kalau kita dulu belanja pakai uang, sekarang kan tidak perlu. Tidak perlu ada uang. Pakai elektronik, dulu pergi naik kereta, harus pakai kacis, sekarang tidak ada lagi kacis, pakai kartu yang ambil uang. Tidak perlu lagi, uangnya diambil, cukup dipindahkan secara elektronik. Barangkali nanti suatu ketika nanti makanan tidak perlu lagi bagi usia tertentu. sekarang apakah ada perasaan. Jadi semacam apa namanya, yang dicium, orang jadi kenyang. Jadi kehidupan sekarang adalah dematerialisasi. Kalau dematerialisasi berarti karbonnya minimum. Perbankan tidak adalah di uang beredar. Yang beredar adalah dalam bentuk elektronik. Nah kalau berarti kan bahan baku kertas bisa dihemat. Bahan baku kertas kita tidak perlu lagi memotong pohon pinus. Karena sudah berubah. Nah apakah soft yang dipakai oleh wanita kebanyakan sekarang itu suatu ketika tidak lagi dalam bentuk material tetapi dalam bentuk apa energi. Mungkin nggak? Mungkin saja. Apa contoh mobilnya? Soft itu fungsinya apa? Hygiene untuk menjaga kelembaban, mengendalikan bateri, mengontrol kelembaban pakai listrik kan juga bisa. Tapi listriknya energinya adalah energi panas. Sehingga soft tadi nggak perlu material lagi. Bisa saja. Oke silahkan Azia diambilkan mau bertanya. Baik Pak mohon maaf saya izin bertanya lagi Pak. terkait ini apakah boleh sifatnya studi literatur saja ya Pak? Boleh. Boleh. Iya nggak perlu ke lapangan ya Pak. Studi di anu saja dari internet. Ya. Oke. Baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Ya silahkan. Jadi tidak mesti ke lapangan gitu. Nggak. Nggak. Nggak mati. Itu kan informasi. dan itu fakta. Sekarang orang dagang kopi kan nggak perlu warung kopi. Dulu dagang kopi ya perlu warung kopi. Sekarang nggak. Nggak perlu. Ya. Contoh lain adalah industri jasa jasa transportasi. Kalau jasa transportasi kan habis ada alat transportasinya. jasa transportasi kan perlu alat transportasi. Nah ada perusahaan jasa transportasi dia nggak perlu dia nggak punya alat transportasinya Pak Gojek. Gojek itu kan industri transportasi kan. Yang melayani transportasi. Tapi dia nggak punya alat transportasinya. Yang punya adalah masyarakat. Nah itu yang dimanage. jadi bisa Anda bayangkan sekarang itu cara kerja kreatifnya anak-anak milenial ini termasuk Anda sendiri. Anda itu adalah nomor sembilan unggul di seluruh PTN Indonesia. Perubahan tinggi negeri. Anda unggulnya nomor sembilan. Jadi Anda itu adalah manusia yang berkualitas. dosen dosen lupain sekarang malah yang terbelakang kualitasnya. Jadi Anda itu adalah orang yang paling berada di kampus mereka. Semua mereka belajar. Nah mungkin ide-ide itu saya hanya sebagai pencetus tadi sebagai motivator ya. Fasilitator. Oh Anda baru tahu sekarang softek itu kemana setelah menerima kuliah dari Pak Reda. Selama ini saya pakai softek saya pakai aja tapi ternyata itu membahayakan kesehatan masyarakat nanti ya dunia. Kalau diasumsikan itu ditumpuk di tempat tertentu menggunung mungkin ditaruh di stadion di Taman Senayan dilihat oleh masyarakat dunia itu softeknya orang Indonesia mungkin sekarang softek orang Indonesia 3 bulan dikumpulkan gitu ya siapa yang mengumpulkan ya barangkali Fawaz punya metode untuk mengumpulkan atau ya diasumsikan dikumpulkan ditaruh di stadion Utama Senayan 3 bulan penuh nah ini kan masalah nah solusinya solusinya apa solusinya adalah suruh hemat hemat menggunakannya bagaimana caranya menghemat cari mungkin apa softeknya dibuat yang bisa dipakai berulang-ulang kalau bisa dipakai berulang-ulang industri gak bisa kan ya industri suruh nyitakan gitu barangnya harganya lebih mahal kan itu tapi tugas anda adalah mengkaji dari segi kesehatan masyarakat tidak usah mengkaji segi industri kalau industri yang anda anda mengkaji itu apabila ada asumsi-asumsi diproduksi dalam bentuk sekian jumlahnya sekian karena kebutuhan manusia sekian jumlah wanita itu 51 jumlah laki-laki semua laki-laki ada gak pakai pemaluk ada contohnya kakek-kakek saya mama nenek saya atau balita bayi pasti pakai sotek oke silahkan jazzy mau bertanya silahkan iya pak reda selamat sotek sebelumnya saya ingin bertanya tentang tugas tadi karena tadi kan dikembangkan dalam format PPT dan juga dalam format makalah ya atau apakah nanti PPT-nya juga akan dipresentasikan ke teman-teman gitu atau mungkin feedbacknya cuma dari dosen aja terima kasih oke jadi award-nya itu adalah laporan Anda ya laporan dukungan laporan itu menjadi hak milik Anda Anda publikasikan di lead ya dipublikasikan di lead juga powerpoint dipublikasikan di lead itu semua orang akan baca itu itu adalah milik Anda Anda hasil karya Anda kalau saya ambil berarti ya saya curi atau kalau saya ambil saya membuatkan untuk orang lain untuk memberikan pembelajaran pada orang lain nah itu amal jariah buat Anda ya Jazzy baik Pak Reda terima kasih itu hanya persyaratan administratif ya tanggung jawab administratif ya tanggung jawab administrasi yang Anda lakukan namun yang lebih besar adalah tanggung jawab akademisnya tanggung jawab akademisnya itu adalah di dalam dokumen tadi Anda menjelaskan apa menghitung apa lalu saya ditipu ya itu terserah itu kalau Anda menipu saya berarti masyarakat juga ditipu kan tidak mungkin lah bikin laporan yang aneh-aneh kan pasti pekerjaan itu yang yang akan yang dilaporkan oke silahkan berapa kali ada lagi yang angkat tangan tidak tidak ada saya izin Pak ya mohon maaf Pak paling saya ini Pak mungkin nanti saya minta powerpointnya Pak yang tadi untuk mungkin biar nanti kami bisa lebih memahami oh iya boleh boleh ini nanti saya kirim ke mana ke grup kayaknya di 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 sudah ada deh ada dua powerpoint oke coba 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 dicek siapa yang bisa buka lead sekarang coba dibuka delete disitu ada powerpoint ini powerpoint materi kuliah ya kemudian satu lagi ada powerpoint yang menjelaskan tentang project ada dua kalau tidak nanti saya akan masukkan ke dalam lead nya nanti ya isinya hanya enam enam lembar powerpoint nya itu powerpoint nya itu hanya ada sembilan halaman termasuk pembukaan dan penutupan ucapan terima kasih ya sembilan atau saya kirim melalui chat ini caranya bagaimana bisa bisa tahu saya saya sampaikan kemana atau nanti saya ini saya saya kirim ke grup aja ya powerpoint nya saya kirim ke grup cuman alamat grup B C dan D saya tidak punya grup C dan D nanti yang kelas C siapa ketuanya kelas siapa ketuanya ya pak sultan ya iya betul pak nanti sultan minta ke forward atau forward yang forward ya sultan plus D siapa ketuanya kelas kelas D ketuanya siapa untuk cpn nanti ada silmi pak kalau gak salah namanya pak silmi ya oke pokoknya Fawas yang mendistribusikan ya ya Fawas ya nanti saya kirim ke Fawas Fawas nanti yang mendistribusikan kelas apa kelas yang dikelola oleh Bu Nayla kelas C dan kelas D oke silahkan yang lain maaf pak izin bertanya pak enggak kan putri untuk video project learningnya yang di list itu gak bisa dibuka pak gak bisa dibuka iya pak contohnya gak bisa gitu pak yang lain sama juga kan si Pak Fawas bisa gak buka project Sultan bisa gak buka mohon maaf bapak tidak bisa dibuka youtubenya pak error youtubenya yang error bisa gitu ya youtubenya yang error maaf pak videonya yang gak ada pak kalau disini unavailable videonya videonya di private gitu pak jadi gak bisa dilihat buat orang umum gitu oh gitu seharusnya seharusnya itu semua video yang ada di itu boleh siapapun yang mau apa namanya membaca karena itu ilmu pengetahuan tidak ada yang rahasia saya teknologinya gak paham nanti tolong disampaikan ke Bu Nayla ya surutan tolong sampaikan minta tolong Bu Nayla Pak Reda minta tolong supaya semua video yang ada di leads itu bebas di apa di download atau di apapun oleh mas ya saya gak tahu terkunci nya dimana sepertinya dari youtube nya gitu pak yang di private videonya jadi gak bisa ditonton dari youtube nya kalau dari list nya udah keakses link nya pak ya youtube gak bisa ditonton gitu pak oh dari youtube nya gak bisa ditonton iya betul pak sekarang coba dibaca youtube saya di Reda Rizal youtube channel siapa sultan dibuka baik sebentar pak yang ekologi industri itu ya pak maaf iya iya bisa pak kalau dari youtube nya dari youtube bisa tapi dari dari list gak bisa iya pak kalau dari youtube bisa tapi kalau dari list bisa pak ada yang yang mountains tadi mungkin bisa dibantu saya screen kali ya sebentar ini saya minta bantuan mana saya dulu terima kasih nanti 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 saya gak tahu mungkin itu di list nya kali ya tapi saya sendiri bisa membuka saya masuk ke list kemudian ada 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 nanti ya saya buka list list upn kemudian saya login login sudah terbuka kemudian kemudian saya masuk pada view ya view analisis kualitas lingkungan kelas kelas gimana caranya supaya mahasiswa bisa tahu ini 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 bisa screen yang ini supaya mahasiswa tahu ini masuk ke view ya screen screen ya ya ini 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 mahasiswa sudah bisa lihat sudah terlihat nah ini saya sudah masuk ke list kemudian analisis kualitas lingkungan kemudian ada view oke saya buka view analisis kualitas lingkungan kemudian masuk ke dasar teori lingkungan ya oke anda bisa lihat itu bisa ya nah sekarang videonya yang mana videonya dalam videonya adalah tadi yang gak bisa tuh yang ini ini ya ini ya saya klik itu masih private pak di bawah judulnya ada tulisan private itu oh ini iya pak itu bentar 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 plus plus ini katanya ini masih private bagaimana membukanya ini ini ada private jadi masih bisa gak bisa baca bagaimana buka bukanya dari youtube studio saya coba buka yang lain ya dihapus yang yang dihapus dan pengaruh ini bisa baca bisa gak buka di bawah ini from cradle to cradle from cradle to to grave bisa gak buka coba ya gak bisa coba coba sebentar dicoba dulu ya pak ya silahkan tapi disini gak ada tanda private sih nah ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua hari ini kita melihat mengikologi industri dengan kegiatan pembelajaran project based di mana tugas utama project adalah mahasiswa secara berkompok 4 sampai 5 orang mahasiswa melakukan asesmen terhadap berbagai produk industri yang tersebut berpotensi menjadi sampah pasca paket salah pertama tugas mahasiswa adalah mengamati fenomena kehidupan berbagai industri dan masyarakat yang menggunakan produk industri kedua mahasiswa menentukan dan menetapkan pertanyaan berdasar sampai dengan projek ketiga mahasiswa mendesain perencanaan proyek kemudian menyusun jadwal dan melaksanakan proyek di mana mahasiswa ini yang harusnya diambil iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semua hari ini kita pria ekologi oke ternyata ada kesalahan jadi saya bikin dua video yang satu videonya terkunci dikunci oleh anak saya karena waktu itu ada kesalahan saya bikin baru dan yang lama dikunci rupanya yang saya masukkan ke dalam link itu adalah yang terkunci nanti mungkin malam saya buka tapi pada dasarnya untuk mata pelajaran yang ketiga tadi videonya bisa dibuka bisa ya nah tolong nanti diberi like and subscribe untuk yang kelas C dan D belum memberikan baru membaca berarti tolong dibuat diberikan like and subscribe ya supaya saya bisa jadi youtuber oke insyaallah nanti malam saya perbaiki itu yang project itu karena saya baru dapat informasi ya terima kasih Sultan memberitahu itu apa rupanya terkunci ya seharusnya semua yang ada di video video yang ada di lead itu merdeka dilihat diakses oleh semua mahasiswa ya oke silahkan yang mau bertanya kalau tidak ada ya berarti kuliah letak selesai ya 17 3 yuk oke saya tidak dengar suara ya ya mungkin cukup ya oke 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 Eca mana disini Eca Eca mana Eca namanya siapa sekarang 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 mana sekarang ya saya apa kok gak dibuka mukanya sekarang ayo putri ya sekarang ayo putri gak pakai laptop atau bagaimana pakai hp ya sekarang maaf jaringannya lebih kurang stabil sekarang ayo putri ini tetangga saya ya satu komplek rumah baik terima kasih atas apa perhatian mahasiswa semua untuk mengikuti perkulian saya saya berharap tugas proyek bus learning ini bisa diselesaikan tepat waktu ya dan bisa menghasilkan satu apa ide-ide ya inovasi bagi anda untuk bisa memberikan solusi inovatif dalam menanggulangin aspek kesehatan masyarakat ataupun kesehatan lingkungan secara ya secara holistik secara tidak hanya sifatnya lokal tapi sifatnya adalah global oke oke ya silahkan jadi yang muncul bagi anda memberikan solusi di bidang kesiapan masyarakat saya akhiri saya mau maaf bila hitau walaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati bapak makasih assalamualaikum Terima kasih.